Pemisah hari kedua, ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP di kota Bandung berjalan lancar tanpa ada kendala. Meski mengalami kekurangan sarana komputer, seluruh peserta ujian dapat mengikuti ujian berkat sokongan. Bantuan dari para orang tua murid yang peduli dengan cara meminjamkan komputer dan laptop ke pihak sekolah. Ujian nasional berbasis komputer tahun 2019 tingkat sekolah menengah pertama hari ini digelar serentak di tanah air termasuk di kota Bandung. Hari kedua, UNBK tingkat SMP di kota Bandung berjalan lancar tanpa ada kendala. Seperti yang terlihat di SMP negeri 40 Bandung, siswa peserta ujian pun tampak serius saat mengerjakan sejumlah soal matematika. Mereka tampak tidak menghadapi kendala. Meski mengalami kekurangan sarana komputer, seluruh peserta ujian dapat mengikuti ujian berkat sokongan para orang tua murid yang peduli dengan cara meminjamkan komputer dan laptop ke pihak sekolah. Di SMP negeri 40 Bandung, UNBK dibagi ke dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan sore dengan jumlah peserta ujian UNBK tahun ini sebanyak 344 siswa. Pihak sekolah berharap untuk pelaksanaan UNBK tahun depan, pemerintah dapat menambah sarana komputer sehingga tidak perlu lagi meminjam dari orang tua siswa. Untuk itu, di sekolah sendiri tidak ada persiapan, tapi itu menjadi tanggung jawab dari kota Bandung, tapi sudah memberi surat ke PLN Jalan Dabu, minta diantisipasi supaya tidak ada kendala di listrik. Tanya anak-anak bisa bersukses melaksanakan UNBK tanpa kendala sampai akhir, prestasinya baik, dan ke depannya bisa satu sesi. Seperti diketahui, ujian berbasis komputer untuk tingkat sekolah menengah pertama merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Meski sedikit mengalami kendala, pelaksanaan UNBK di kota Bandung terbilang berjalan lancar, baik dari segi persiapan siswa maupun teknis. Yuana Kurniawan, Bandung TV